Intro Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat khimar atau hijab syarii non pet nah yang kita perlukan yaitu kain dengan panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter kemudian kain ini kita lipat menjadi 2 harus sama rata nah kita lipat seperti ini yang bagian sisi kanan ini kita letakkan di atas yang ujung akan kita letakkan di bagian bawah nah seperti ini ya dan yang ini bakalan menjadi bagian belakang khimar dari ujung kepala sampai ke ujung bagian belakang khimar nah dan ini bakalan menjadi bagian depan khimarnya oh ya aku lupa buat teman-teman yang belum subscribe yuk di subscribe dulu like, comment, and share juga ya biar channel youtube aku semakin berkembang dan aku tambah semangat bikin kontennya terima kasih oke kita bakalan lanjut lagi ini kita ukur bagian belakangnya dengan panjang 118 cm dan bagian depannya itu 100 cm nah kemudian kita bikin garis dari ujung depan khimarnya membentuk seperempat lingkaran ke bagian belakang khimarnya ini adalah model basic untuk khimar ya guys kalau kalian mau yang seperti ini bisa langsung dipotong saja tapi kali ini aku mau bikin yang bagian samping tangannya itu agak pendek jadi nanti kita ukur lagi kita bikin pola yang yang berbeda dari ini ya nah kemudian kita ukur lagi dari ujung depan kepala ini ke bagian bawah itu sebanyak 75 cm kita beri garis ke arah dalam dari titik 75 cm tadi kita beri garis ke dalam seperti ini itu dengan panjang 30 cm nah kemudian kita beri titik disini terus kita hubungkan dari depan hijabnya dari depan khimarnya ke bagian belakangnya seperti yang saya lakukan ini ya ini garisnya kita rapikan lagi biar tidak kaku nah seperti ini kalau sudah seperti ini langsung kita potong saja ini aku potong ini aku potong ini ikuti garis pola tadi sudah selesai kurang lebih seperti ini ya guys hasil pola hijabnya nah bakal menjadi seperti ini langsung saja kita aplikasikan di kain nah ini sudah aku potong kainnya sudah aku potong membentuk seperti tadi ini bagian belakangnya dan ini bagian depan khimarnya nah nanti dari ujung atas itu dari ujung kepala itu kita beri jarak kita ukur sebanyak 26 cm untuk lubang wajahnya nah nanti kita beri tanda disana ya terus dari ujung wajah itu baru kita jahit sampai ke bawah nah ini bagian wajah sudah saya tandai di jarum pentul itu nanti kita jahitnya dari arah jarum pentul sampai ke bawah langsung kita jahit saja ini aku jahitnya dari bagian bawah ya nanti kita jahit sampai ke batas wajah yang sudah kita tanda di tadi nah ini sudah selesai kita potong dulu benangnya hasilnya seperti ini ini tanda bagian wajah tadi terus kita lanjutkan menjahit bagian wajahnya nah ini kita lipat dulu ke arah dalam kita lipat seperti ini kita ratakan lebarnya ya dan kita kasih jarum pentul supaya tidak geser-geser dan memudahkan juga untuk kita menjahitnya nanti kita jarum pentul semuanya bagian wajah tadi kalau sudah di jarum pentul langsung saja kita jahit kita masukkan ke bagian dalamnya nah ini bagian wajahnya nah ini bagian wajahnya kita kelim seperti ini ujung kain yang kurang rapi itu kita masukkan ke dalam kita kelim lalu kita jahit menjahitnya mulai dari batas wajah tadi terus sampai ketemu lagi batas wajah nanti itu kita lebihkan jahitannya satu senti di bawah batas wajah nah ini sudah sampai ke titik batas wajah tadi kita turunin satu senti di bawahnya kemudian kita matikan jahitannya supaya itu kuat nah ini sudah jadi bagian wajahnya kurang lebih seperti ini ya terus kita lanjut lagi menjahit bagian bagian sisi khimarnya bagian bawahnya ya nah ini kita buka dulu seperti ini kita kelim dulu satu kali kita jahit disini aku tidak langsung ngelimnya itu dilipat dua kali ya karena itu bisa membuat nanti hasil jahitannya bergelombang biasanya orang itu pakai sepatu kelim karena aku tidak punya jadi aku antisipasi seperti ini aku jahit ini satu kali sampai sampai selesai terus kemudian nah ini sudah sudah selesai ya sudah ketemu dari ketik awal jahit tadi kemudian kita potong nah kemudian kita lipat lagi satu kali biar bekas ujung kainnya itu rapi ya guys tidak berantakan nah ini aku jahit lagi satu kali dikelim bisa dilihat disitu aku jahit lagi yang sudah dikelimin tadi sampai selanjutnya sampai ke kembali ketik awal tadi ini sudah selesai guys nah tinggal kita matikan jahitannya kita rapikan bekas benang-benang sudah selesai guys tinggal kita setrika aja lagi ya supaya hasilnya bagus dan rapi nah ini sudah aku setrika dan tara ini pas aku pakai bagus kan terima kasih sudah menonton videonya jahitannya jahitannya